Intro Oke, sekarang kita balik lagi tentang gimana caranya setup Memrise Nah Memrise itu kan tadi kita udah ngomong soal space repetition kan Jadi kayak teman-teman udah belajar di sini, akan diulang lagi di sini, akan diulang lagi, lebih panjang lagi Nah, cara setupnya itu gimana? Nah, karena di Memrise itu sendiri ada banyak kelas bahasa Korea, bahkan ratusan atau mungkin jajar ribuan sekarang Nah, caranya gimana? Teman-teman klik linknya di sini, ini klik link langsung ke Memrise.comnya Nah, setelah itu kan teman-teman punya Facebook, tuh udah pasti kan Atau punya Google Account, teman-teman bisa login pake Google Account atau nggak pake Facebook Terus teman-teman klik, nanti kan masuk ke Memrise itu, ke direct sana Nah, pasti Memrise bakal tanya nanti, kamu mau belajar bahasa apa? Nah, kalau teman-teman klik bahasa Korea, nanti akan langsung di direct ke pelajaran bahasa Korea dari Memrise itu sendiri Nah, setelah masuk ke sana, teman-teman jangan khawatir ya, teman-teman langsung aja isi asal-asal aja, teman-teman langsung close aja Nah, teman-teman akan langsung di direct lagi ke dashboard teman-teman di Memrise Setelah itu, teman-teman nanti klik link di sini, gimana ya? Klik link di sini, klik link di sini supaya langsung masuk ke kelas kita punya, yang we speak punya kelas di Memrise Jadi, biar semua vocab yang ada di situ, teman-teman langsung masukin ke Memrise semua Jadi, teman-teman setiap kali belajar satu chapter, teman-teman langsung punya datanya di Memrise teman-teman Jadi, tinggal mainin gamenya aja, setiap satu chapter main game Setiap satu chapter main gamenya di sana Nah, setelah teman-teman lihat di dashboard teman-teman ada Memrise dari We Speak kelas kita Teman-teman tinggal download aplikasinya di handphone teman-teman, abis itu yaudah Teman-teman bisa mainin gamenya di handphone deh, di smartphone teman-teman Itu cara setup Memrise gitu Nah, selanjutnya kita mau ngomong soal pembagian waktu Jadi, teman-teman klik di sini cara pembagian waktu belajar bahasa Korea dengan We Speak 90 Day Dan ini, kalau teman-teman ketinggalan dan paling penting selalu subscribe di sini dan share ke teman-teman lainnya